Jadi buat kalian yang belum tau air purifier itu apa, air purifier adalah sebuah alat yang digunakan untuk membersihkan udara di ruangan sehingga udaranya jauh lebih bersih dan steril, bebas dari virus maupun bakteri yang berterbangan di udara Air purifier shop ini tingkat efektivitasnya 99,9% untuk menonaktifkan virus dan membunuh bakteri yang berada pada udara Kira-kira dari keempat air purifier ini, air purifier shop mana nih yang cocok untuk ruangan teman-teman? Halo teman-teman, welcome back again to my channel, thanks for clicking this video dan ketemu lagi dengan saya R.Savian Kali ini saya sedang berada di Yogyakarta dan saya mau ngajakkan teman-teman semua untuk survei air purifier Niatnya sih saya mau beli air purifier untuk kebetulan rumah dan kebetulan ada teman saya yang jual dan orangnya bekerja di salah satu mall di Yogyakarta ya Yuk langsung aja kita sembarin orangnya, kebetulan orangnya baru masuk siang dan saya dengar desainnya tuh banyak jual produk-produk air purifier dengan berbagai macam tipe Nah yang saya pengen cari ini saya mau cari produknya shop ya, air purifier shop plasma cluster Nah ini dia orangnya nih Nah ini dia teman-teman barangnya air purifier shop yang saya cari Ada beberapa tipe ternyata disini air purifier shopnya Sembari saya ngobrol sama Salman teman-teman saya, saya akan ngasih tau ke teman-teman semua tentang beberapa spesifikasi dan fitur dari air purifier yang berada di tempat ini Nah disini ada 4 tipe air purifier shop ya teman-teman Di antaranya ada FPGM30Y, FPF30Y, FPF40Y, dan FPC40Y Nah buat yang belum tau apa itu air purifier plasma cluster shop, nah ini akan saya jelaskan secara general aja ya biar semuanya paham Secara umum fungsi dari air purifier itu digunakan untuk membersihkan dan menesterilkan udara di sebuah ruangan Sehingga bebas dari virus, bakteri, dan kuman untuk udaranya Selain terindah dari virus dan bakteri di ruangan Tentunya kita akan mendapatkan suplai udara bersih yang sangat banyak setiap harinya Sehingga akan mengurangi potensi tubuh kita terkena flu ataupun sesak nafas akibat udara yang kurang bersih Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara alat ini untuk menonaktifkan virus dan membunuh bakteri di ruangan Namun sebelumnya kita review dulu fitur keunggulan dan spesifikasi dari keempat alat ini Nah ini yang pertama yang warna hitam tipe FPGM30Y Selain digunakan untuk membersihkan udara di ruangan, air purifier tipe ini bisa digunakan juga untuk menangkap nyamuk Kemudian untuk panelnya seperti ini Alat ini bisa digunakan di ruangan 23 meter persegi Kemudian untuk panel-panelnya ini ada tombol on-offnya Kemudian ada mosquito catcher untuk menangkap nyamuk Terdapat juga tombol pengoperasian kipas dan plasma Tombol anti-dash digunakan untuk menyaring debu Kemudian ada tombol timer dan indikator replace filter Oke kemudian di bagian filternya seperti ini Ini kita coba dulu Nah di bagian dalamnya Nah ini seperti ini untuk filternya Ini ada dua filter Ini yang pertama ada pre-filter Fungsinya untuk menyaring debu yang ukurannya sangat besar di atas 500 mikron Kemudian yang kedua itu ada HEPA filter Nah HEPA filter ini bisa menyaring debu yang ukurannya sangat kecil ya Sekitar 0,3 mikron Biasanya di HEPA filter ini untuk virus bakteri atau bone kuman dari sisa-sisa pembersihan udara yang dilakukan plasma caster Nanti akan tertahan disini ya Sisa-sisa partikelnya Kemudian untuk nyamuknya Biasanya untuk perangkapnya disini nih Nah nanti nyamuk akan masuk ke rongga-rongga yang hitam seperti ini Untuk perangkapan nyamuk ini alatnya menggunakan sinar UV di dalam device-nya Jadi nanti nyamuk akan tertarik ini apalagi ditambah dengan bodinya yang hitam Setelah itu biasanya nanti nyamuk akan masuk ke rongga-rongga yang berada pada air purifiernya ini Setelah itu nanti vakum udara yang berada pada air purifier ini nanti akan nyedot si nyamuk Dan kemudian akan tertempel di glue sheet yang terpasang di bagian cover bagian belakang dalam alat ini Untuk pasang glue sheetnya cukup gampang ya teman-teman Jadi nanti kan dapet 2 bauan glue sheet Jadi satu yang tinggal dipasang kayak gini Terus nanti dikletek untuk kertas pelapisnya Terus udah langsung dipakein aja di dalamnya Untuk harganya sendiri untuk yang air purifier shape tipe FHCM30Y ini Kisaran harganya sekitar Rp 2.500.000 tergantung dari setiap toko yang menjual juga Kemudian yang satunya ini yang tipe FF30Y Ini yang paling simpel untuk air purifiernya ini Dan harganya kisaran Rp 1.400.000 Untuk panelnya sendiri yang tipe FF30Y ini Panelnya ini cukup simpel ya Jadi terdapat tombol power on off Kemudian ada tombol power untuk mengaktifkan ion plasma clusternya Kemudian ada tombol mode kipas yang kita bisa atur untuk mode anginnya Dan yang terakhir ada tombol anti dust untuk menyedot debu di udara Sama seperti yang FF30Y Untuk air purifier ini digunakan untuk room size 21 meter persegi Kemudian di bagian filternya seperti ini Ini sama seperti yang di tipe FF30Y ya Jadi ada filter pre-filter dan ada filter pipa filternya Bedanya yang tipe ini belum ada mosquito catchernya ya Jadi belum bisa digunakan untuk menangkap nyamuk Oke kemudian kita lanjut dulu di bagian yang paling ujung Ini warnanya sama-sama putih Dan ini air purifier shop tipe FF30Y Kalau yang tadi FF30Y ini FF30Y Untuk FF30Y ini memiliki 3 filter ya teman-teman Ada pre-filter, deodorizer filter, dan hepa filter Untuk yang pre-filter dan hepa filter Untuk fungsinya sama seperti yang kedua tipe tadi Kemudian untuk yang deodorizer filter Ini fungsinya untuk menghilangkan bau pada ruangan ya Baik itu bau yang kurang sedap ataupun bau wawangan Jadi apabila teman-teman menggunakan fitur ini di ruangan Nanti kayak bau parfum, kemudian ada bau asap rokok Hewan peliharaan, ataupun mungkin bau apek Itu nanti bisa ter-filter ya dengan filter deodorizer ini Dan nanti udara yang keluar udah jadi bersih lagi ya Jadi netral untuk udaranya Untuk deodorizer filternya Karena saya nggak bongkar device-nya ini Nah untuk gambarnya seperti yang di kotakan merah ini ya Untuk deodorizer filter warnanya yang warna hitam Untuk yang putihnya itu yang hepa filter Nah seperti ini untuk contoh deodorizer filternya Cara pakenya setelah pre-filter kemudian deodorizer Terus baru dilanjutkan memakai hepa filter Kemudian untuk tombol panelnya seperti ini Jadi ini simple sih Sama seperti yang tadi Cuma ada tombol on off Kemudian ada tombol anti-dash Ada tombol speed fan Kemudian juga ada tombol timernya Untuk aktifin ion plasma clusternya Tinggal kalian tekan dan tahan tombol speed fan selama 3 detik aja Nanti udah akan otomatis hidup untuk plasma clusternya Untuk ukuran room size-nya ini 30 meter persegi ya teman-teman Ini saya salah nulisnya Kalau yang dilayar ini 40 meter Tapi benernya 30 meter persegi Nanti apabila teman-teman pengen mengetahui fitur dan spesifikasi cara lebih detail Nanti untuk link penjelasan produknya Yang dari website resminya sub Nanti saya taruh di kolom deskripsi Kalau untuk harganya sendiri Ini kisaran sekitar harga 2.600.000 rupiah Untuk yang terakhir ini ada tipe FPF 40Y Untuk harganya kisaran harga 2.500.000 Harganya lebih murah sedikit daripada yang tipe FPG 40Y Untuk filternya sendiri yang tipe FPF 40Y ini Sama seperti yang FPG 40Y ya Jadi ada pre-filter Kemudian ada deodorizer filter Dan juga ada HEPA filternya Kemudian untuk panelnya seperti ini ya Untuk fungsi panel-panelnya sih sebenarnya hampir sama sih Yang bedain cuma LED indikatornya aja Nah seperti ini ya Untuk LED indikator plasma cluster ion Dan ada LED indikator anti-dust atau anti-debu Yang berada di bagian depan atas air purifier ini Kemudian untuk room size ruangannya Ini bisa dipakai di ruangan 30 meter persegi ya Masimal 30 meter persegi Kemudian bagaimana sih cara kerja air purifier ini Membersihkan udara di ruangan Nah setelah saya tanya-tanya sama temen saya itu Ternyata Untuk proses pembersihan udara di ruangannya seperti ini ya guys Jadi di dalam alat membersih udara air purifier ini Di dalamnya ada sebuah alat namanya generator ion Nah ini fungsinya itu untuk memproduksi ion ya Baik ion positif maupun ion negatif Nah setelah diproduksi ion-ion yang tadi kan akan berhamburan ke udara nih Nah itu nanti akan menangkap partikel-partikel debu yang berada di ruangan Nah setelah itu nanti akan debunya akan diselimuti dengan ion-ion tersebut Setelah itu nanti protein yang berada pada debu Nah itu akan diambil ya Biasanya protein itu kan ada pada virus ataupun ada kuman Nah itu kan akan diambil Kemudian akan dihancurkan Setelah itu nanti biasanya tinggal sisa-sisa partikel debu aja yang kotor Yang kemudian akan disaring melalui pre-filter Kemudian masuk ke deodorizer filter Lalu yang terakhir di HEPA filter Yang ukuran filternya sangat kecil 0,3 mikron ya Jadi untuk virus bakteri sama kuman Biasanya udah tidak akan bisa lagi masuk ke dalam lagi ya Jadi udah bener-bener steril Dan tingkat keefektifitasannya ini Kalau menurut SHAP itu Untuk membersihkan udara di ruangan ini sekitar 99,9% ya Jadi hampir 100% ini bener-bener terbukti Untuk membersihkan udara di ruangan ya Jadi udaranya bisa lebih steril dan lebih bersih ya Tentunya akan lebih sehat juga Kalau kita memakai ini ya Di ruangan kita atau di tempat kerja kita Ataupun mungkin di tempat tidur kita Nah keempat air purifier SHAP ini Udah high density HD 7.000 ya Itu artinya air purifier SHAP ini Udah mampu menghasilkan 7.000 ion plasma Per cm3 Jadi bayangkan berapa banyak Kalau air purifier ini bisa digunakan Di ruangan 21 meter persegi Dan 30 meter persegi Pasti akan banyak sekali ya Tentunya ion yang kita bisa dapatkan Untuk membersihkan udara kita di ruangan Kemudian untuk filternya ini Kata teman saya ini bisa dipakai Kurang lebih sekitar 2 tahun ya Untuk yang HEPA filternya Dan untuk blue sheetnya Yang digunakan untuk menangkap nyamuk Klaim nyamuknya itu tergantung dari Banyaknya nyamuk sih Bisa diganti 1 bulan, 2 bulan, ataupun 3 bulan Oke teman-teman Cukup sekian dulu Survei-survei hari ini Saya akan lanjut pijet Di konser teman saya Karena seharian udah capek badannya Muter-muter Survei kesana-kesini Dan buat kalian yang mau melengkapi review Langsung aja klik kolom ruang dari bawah ini Terima kasih udah nonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa lagi di channel Electronic Review next video Itu Yang anak-anak sing 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 Yang anak-anak sing